tapi sekarang aku udah enjoy aku udah bisa menikmati bayangin aja bahasa indonesia bahasa sendiri aja masih belum kotak apalagi suruh belajar bahasa sendiri parah udah cerita atau ngejelasin tentang yang dimaksud potongan bagi TKW itu apa sih aku kan kemarin di broadcast aku yang waktu tanya-tanya sama mbak Fia yang di video ini, itu kan aku kayak nyinggung sedikit tentang tentang potongan jadi disini aku mau ngejelasin karena aku, aku minggu ini gak liput, jadi aku gak punya kon jadi jadi yang dimaksud potongan ini disini tuh kayak kita itu ganti rugi ganti rugi biaya proses di PT di Indonesia itu kayak harus kita kan disini kayak kita bikin paspor kita bikin visa kita kayak terbang kesini terus itu kan semua butuh biaya jadi karena kita proses itu gak pakai biaya kita gratis dikasih uang sapu jadinya tuh kayak kita harus ngembalikan ngembalikan semua ngembalikan kayak biaya proses sama uang sapu itu harus dikembalikan semua karena kita itu gak gak punya uang jadi kita biaya nya itu diangsur selama 6 bulan nah itu yang dinamakan yang dinamakan potongan selama 6 bulan bagi TKI atau TKW di luar negeri tapi bagi aku itu kayak potongan separuh itu kayak kemarin kayak berat banget gitu loh soalnya itu kayak ada beberapa ada beberapa kayak beberapa alasan kenapa kau berasa berat banget gitu loh jadi itu kayak tadi kan kan Mbak Fia tuh kayak nyunggu aduh masih potongan gitu loh aku silahsiin segitu beratnya itu pertama kita kan baru datang kesini kita kayak harus adaptasi sama keluarga majikan kita harus adaptasi sama bahasa mereka adat istiadat mereka cara mereka itu disini tuh yang bikin sedih itu bukan karena sebenernya bukan potongannya tapi karena beberapa alasan masih galau galau-galoria masih galau-galoria karena baru bisa sama orang tersayang apalagi keluarga yang udah punya anak yang udah punya suami gitu pasti yang disini tuh kayak udah sedih gitu loh tapi TKJ itu kan udah pula jadinya tuh sedihnya tuh kayak pergi terus yang kedua itu masih harus adaptasi sama keluarga keluarga majikan kita harus bisa ambil hati mereka kita harus bisa masuk ke dalam lingkup keluarga mereka tradisi mereka kebiasaan mereka kayak kita harus adaptasi itu gak mudah terus yang karena itu kayak gini orang disini kayak waspada banget gitu loh karena itu juga banyak kasus yang gak baik juga kan tentang tentang pementor rumah tangga jadi kayak dia tuh berkalkan hati-hati banget hati-hati banget itu kayak pas aku pertama disini kayak eh kalau kamu gak percaya kenapa ambil orang lain gitu loh kayak tapi karena aku udah tau jadinya aku denger yang kedua tadi yang berapa yang ketiga nah yang ketiga itu adaptasi bahasa kalau menurut kalian mbak-mbak disini kalau bahasa sini itu gampang kalian luar biasa bagiku susah banget ya Allah untuk kayak bayangin aja bahasa Indonesia bahasa sendiri aja masih belepotan apalagi suruh belajar bahasa sini parah kita masuk di keluarga orang yang gak dikenal beda ada pula kalau sesama di Indonesia emang gak apa-apa kita tau sarapannya ini makannya ini bumbunya ini seleranya ini disini kan kita gak tau jadinya kita harus belajar banyak banget selanjutnya masak tapi menurut aku yang paling susah itu belajar bahasa iya terus kayak kedua itu kayak aku gak bisa masak di rumah itu kayak gak pernah masak gitu loh jarang banget masak terus kalau masak itu selalu keasinan bisa dicek bisa ditanyain sama kelakaku misalnya aku aja itu yang belajar masak aku aja itu yang 2 bulan disini itu baru disuruh masak 1 kali dan pertama kali masak itu gosok yang berasa berat potongan kemarin yang mbak Fie yang masih potongan guys gitu tol yang beratnya itu bukan di rumahnya tapi kayak menata hati aja apalagi yang baru pertama kali pergi jauh kayak aku ini aku pertama kali kesini dan pertama kali pergi sejauh ini jadi pembantu bola dan itu sangat membuatku shock shock karena gak apa-apa lah tapi sekarang aku udah enjoy aku udah bisa menikmati aku udah aku udah tau jam sekini harus ngapain harus kerja ngapain harus gimana aku udah tau dan alhamdulillah kayaknya ya kayaknya aku udah bisa ambil sedikit hati majikanku jadinya aku udah kayak dianggap keluarga disini jadi aku udah seneng ketemu majikan juga baik banget jadi aku kasih badannya oke segitu aja kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau gepo tentang apa ya pengen tau tentang PKW Hongkong bisa komen nanti aku share nanti kita tengok tengok ceritanya maaf kalau bahasa aku belepotan aku deso banget Katrok emang aku biasanya ngomong Jawa guys seenggak bahasa Indonesia jangan lupa like komen subscribe gak usah di share mungkin gak penting yang penting subscribe dan terima kasih karena udah gak di subscribe dan sampai jumpa assalamualaikum wb bye